Hai Assalamualaikum jumpa lagi ya di channel agriponik video kali ini waktu itu aku bikin taman kecil buat lebaran tahun ini ya tapi akhirnya ada beberapa bukan ada beberapa malahan hampir semua pada mati guys kanemannya nah ini yang tersisa satu ya soka Hai katanya soka itu kalau di bawah kalau di bawah pohon ini kan di bawah pohon kenanga ya guys di bawah pohon kenanga katanya sih tidak tidak berbunga tetapi ini aku surprise ada bunganya tapi cuman berapa biji ini soka nya mana ya Hai ini bunganya Hai harusnya akan mekar agak banyak ini aku lihat cuman tiga dalam satu ginian harusnya akan mekar gitu ya ini cuman tiga Hai sebetulnya aku ingin membuktikan bahwa bunga itu tidak selalu harus kena matahari meskipun teorinya seperti itu nah ini lihat amanku guys kemarin ini baru aku rafikan ya jadi guys ada pojokan gitu di bawah pohon biar agak cantik biar agak cantik biar agak cantik bikin taman-tamanan sendiri nah ini itu melatih air kes tadinya melatih airnya itu ada disini ya besar sekali aku mau mau bikin video ini juga tiba-tiba aja teman-teman ini aku beli batu kecil-kecil guys beli batu kecil-kecil terus ada sisa apa rumput sintetis aku gitu-gituin aja biar agak manis sebenarnya disini juga masih ada nah dari samping melatih airnya dari melatih air yang saya bilang tadi besar besarnya besar sekali dan sangat bagus itu sebenarnya kalau di video kan cuman saya tunggu sampai pohonnya saya pindah ke kolam yang satu udah nggak besar lagi guys udah nggak bisa lagi di sucing bagusnya gitu jadi yang punya pohon melatih air itu kan berbunga di dalam bunganya itu lama-kelamaan kayak numbuh daun gitu loh di dalam dan batang bunganya itu numbuh daun nah itu adalah bakal calon anaknya melatih air ini salah satu anaknya nih sebenarnya banyak ada beberapa tapi kita bingung juga kalau kebanyakan akhirnya satu aja jadi inilah teman-teman di bawah pohon kalau kalian mau bikin yang bisa juga sih nih mudah-mudahan sih nggak ada titus ya itu dia bikin keluar dari sini nih jadi di lubang dari luar ya tiba-tiba nongol ada di kolam kita oke kita bahas satu persatu tanemannya ya dan apa ceritanya jadi ini apa gelombang cinta Pak tapi nanti saya rawat lagi deh kayak kurang kurang dikasih perasaan ini disini jadi nggak nggak gede ntar aku usap-usap ya udah daunnya pakai air biar agak bagus terus ini lantana cuma waktu beli bunganya banyak banget guys ada di video aku yang tentang membuat taman mungil itu begitu akhirnya kayak gini guys belum daunnya banyak banyak jadi aku tumpukin bawahnya aku kasih gini karena dia menjuntai jadi aku kasih tempat dia buat bahasanya apa ya tempat dia buat nangkring gitu nah berikutnya adalah pohon gajah 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 mini kali ya kecil nah ini adalah daunnya daun nanti air sebelah sana itu apa ya seperti kencur oh iya ada pohon kencur juga guys lupa aku ini pohon kencur jadi pohon kencur ini ini pohon kencur ya guys Nah ini yang seperti pohon kencur Tapi sepertinya ini bukan pohon kencur Ini bunganya ungu Nah pohon kencur ini Aku cari di tukang tanaman Ternyata ada logis tanam kencur Itu diilhami dari Aku pengen makan seblak Aku pengen makan seblak Tapi Gak ada kencurnya Jadi aku pikir Aku harus punya nih pohon kencur Nah guys yang doyan seblak Pake kencur Beli deh Pohon kencur Ada di tukang tanaman Pohon kencur Murah kok harganya berapa ya Rp. 5.000 atau Rp. 7.000 gitu lupa saya Aku beli dua Rp. 15.000 atau Rp. 20.000 Lupa Kayak gitu Nah ini aku seneng Bumah melatihnya Seneng bunga melatihnya Melatih air Karena daunnya segeras Aku suka Aku seneng Cuma lihat daunnya aja Belum ada bunganya Aku suka seneng Jadi inilah Laman nyungil Di pojokan Samping rumah Atau belakang rumah Kalian bisa bikin Ya biar agak manis-manis Biar agak cantik-cantik Dikasihin Hijau keliling Daun Apa rumput Sintetif Bukan daun Seperti itu Kita dekatin lagi Pohonnya Ya oke guys Aku seneng Pohon melatih airnya segera Pohon Kencurnya Mudah-mudahan Segar ya Nanti Aku gak males Mudah-mudahan Aku gak males Aku bikin video Tentang Pohon kencur Dan bagaimana Masihnya Ini mudah-mudahan Lantananya Berbunga ya guys Jadi buat hiburan kita Jangan lupa subscribe Like Channel agriponik hidro Disini ada Tentang ikan-ikan Binatang Anak kecil Lagunan binatang Tanaman hidroponik pastinya Karena awalnya Juga hidroponik Oke Jangan lupa subscribe Like Agriponik hidro Ikuti terus Video nya Oke Bye bye Sekarang слова